Intro Sobat Matalang, proses pembelian jet tempur F-15EX asal Amerika Serikat masih terus berlanjut. Menteri Pertahanan Menhan Amerika Serikat Lloyd J. Austin III juga mendukung pembelian pesawat tempur tersebut untuk modernisasi sistem pertahanan Indonesia. Kami tentu mendukung upaya para menteri untuk terus memodernisasi sistem. Pertama Anda menjadi mumpuni dan kami ingin membantu dengan cara apapun agar kami dapat terus membantu, ujar Austin. Austin mengatakan kehadiran jet tempur F-15EX akan memberikan kemampuan tambahan. Terlebih, Indonesia telah memiliki jet tempur F-16. Sekarang akuisisi F-15 tentunya meningkatkan interoperabilitas yang memungkinkan kemampuan kita untuk berbagi informasi. Dan seperti yang telah kami lakukan, kami melatih kerangka platform tersebut bersama-sama untuk memastikan bahwa kami menggunakan kebijakan dan praktik umum, jelas Austin. Dan saya pikir, itu akan meningkatkan kemampuan keseluruhan Indonesia dari kemampuan keseluruhan apapun dalam hal kemampuan total, sambungnya. Sobat Matalang, Indonesia akan segera memiliki jet tempur baru, yaitu F-15EX besutan Boeing Amerika Serikat. Upaya Indonesia mengakuisisi F-15EX, semakin diperjelas pidato Menhan Prabowo Subianto Mei lalu. Pada saat itu, Menhan terangkan bahwa Indonesia sedang dalam proses akuisisi F-15EX. Media-media asing juga menulis berita terkait akuisisi jet tempur ini oleh Indonesia. F-15EX akan meningkatkan kemampuan Indonesia menghadapi ancaman saat ini dan di masa depan. Kemampuan yang dimaksud termasuk anti udara dan anti maritim yang sangat kompleks, ungkap badan kerjasama keamanan pertahanan AS, DSCA. Bahkan Departemen Luar Negeri AS, juga mengiakan pembelian F-15EX oleh Indonesia. Menurut keterangannya, Indonesia berniat memiliki 36 unit F-15EX. Bukan tanda alasan mengapa Indonesia memilih jet tempur ini, karena kemampuan F-15EX sudah diakui banyak negara. Bahkan China, salah satu negara pada dekade ini mulai mandiri membangun industri pertahanannya. China mengakui bahwa F-15EX memiliki kemampuan luar biasa yang bahkan bisa menandingi jet tempur tercanggih mereka, J-20. J-20 adalah jet tempur tercanggih China, masuk kategori generasi kelima dengan kemampuan siluman. Jika disandingkan dengan teknologi, tentu F-15EX kalah dengan jet tempur China tersebut. Tapi lain cerita jika dua jet tempur ini dihadapkan pada pertempuran asli. F-15EX memiliki sejarah panjang. Dalam sejarah telah menoreh banyak kemenangan pada pertempuran asli. Jet tempur besutan Boeing itu dinilai terbaik dalam hal superioritas udara. Artinya, F-15EX sangat unggul jika berbicara tentang pertempuran di udara. China sendiri sampai berupaya mengupgrade mesin J-20 agar bisa menandingi superioritas udara dari F-15EX. Lebih jauh lagi, media asing ini yaitu Eurasian Times juga memuja kemampuan dari F-15EX. Dalam tulisannya, Eurasian Times menceritakan bagaimana F-15EX Jepang berhadapan dengan J-20 China. Menurut keterangannya, F-15EX bisa unggul dari J-20 jika berada di kondisi kondusif. F-15EX akan bermasalah dengan J-20 jika dia berada di jarak yang jauh, karena jet tempur China memiliki kemampuan siluman. Artinya, J-20 dapat dengan cepat melihat F-15EX Jepang karena memiliki radar yang lebih canggih. Menurut Eurasian Times, berita buruk bagi F-15EX jika bertempur di luar jangkauan visual. Namun lain cerita jika dogfight atau dua jet tempur ini berada dalam jarak yang tidak jauh. Seperti yang sudah disebut di atas, F-15EX memiliki kemampuan superioritas udara nomor wahid, artinya dia adalah rajanya dogfight. Sebaliknya, F-15EX akan jauh lebih unggul ketimbang J-20 dalam pertempuran jarak dekat. Jet tempur besutan Boeing ini rajanya dogfight, daya dorong, dan manuver yang tinggi. Lebih detail lagi, F-15EX jauh lebih unggul di pertempuran jarak pendek dengan bidikan meriam M61 Gatling-nya. Sedangkan J-20 memiliki persenjataan terbatas karena menjaga mode silumannya. F-15EX memang menang dalam pertempuran udara yang dekat, sedangkan jet tempur China mungkin memiliki keuntungan sejauh menyangkut intersepsi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!